Kita di dunia paling lama kata Nabi 60, 70, 80 Tapi kalau lolos Surganya abadi Kalau petani 4 bulan aja rela demi 1 minggu Maksudnya kita 60 tahun kalau nyampe itu juga nih Demi surga yang abadi, masa masih gak rela? Karena disana pilihannya juga Surga nikmatnya abadi atau siksanya abadi Tergantung yang mana Dapat kita ngapain sekarang Kedalam saja disangitin yaitu Sisanya semoga Allah jaga Dapat jodoh-jodoh yang baik Kerjaan gajinya yang penting berkah Dan sambil kerja disitu tetap bisa ibadah Terus misalkan gaji gede tapi dilarang sholat Ya kan, repot juga Ini walhamdulillah bisa ngaji ya Tapi makanya di hari ahad ya Kalau hari biasa agak susah ya Tapi dan sekarang susah ngaji dateng juga Di handphone bisa ada banyak-banyak pengaji ya Jangan kan yang masih hidup Yang sudah wafak pun kita mau dengar Masih ada loh pengajiannya Ke Haji Zainuddin MZ Adalah di Youtube Ada Masya Allah Buya hakka lebih lama lagi Ada pengajiannya Halif Sehalif Ujian Iya Masya Allah Coba ulama mumpul di hape kita semua Eh kita melihat ini joget-joget Kurang ahsatnya Kamis bilang Kita sisain waktu silahkan Kalau ada yang mau didiskusikan Diobrolkan Ditanyakan Silahkan ya Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya Ada yang ditulis? Oh ini nanya aku Ada apa penderitaannya Jadi terlihat ceria Kayaknya punya masalah Ganti Silahkan Waalaikumsalam 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 Silahkan Bagaimana cara membeda Dikisian Terima kasih Baik Baik Terima kasih Terima kasih Baik Sudah tenang ya Kita jawab dulu Jadi Perasaan Perasaan Cinta Misalkan ya Perasaan mencintainya itu Fitrah sebetulnya Perempuan Tertariknya kepada laki-laki Laki-laki Tertariknya perempuan Kalau ada yang Kalau ada yang laki-laki Tertariknya Tertariknya Ketika akhirnya Memang ada momen Dimana kita tuh Akhirnya gak bisa nolak Dan gak bisa untuk Berontak ya Makanya perintahnya Kata Allah itu jelas Suara tak kerabung Jangan dekati Karena kalau sudah didekat Aduh Kadang bunternya Sudah di depan mata Bisa jadi Tempok Makanya Ya makasih Makanya Tadi sekali lagi Tipu daya syaiton itu Rasanya lemah Kalau kapan jadi kuat Kalau kita ladenin Contoh Sebelum kenal Dia mau ngechat ini Itu Gak belum ada perasaan Tertariknya Tinggal di belom aja Tapi kalau misalkan Dianya udah Kita ladenin Udah ketemu Udah pergi berdua Dan lain-lain Ya udah jadi berat Karena tadi Diladenin Ya Memang dari awal Sebaiknya jangan diladenin Sama sekali Ya Kalau gak pacaran Gimana bisa nikah Kan belum Belum timbul kasih sayang Kasih sayang lah Cuman bonus Kita teman sekolah aja Kompok satu minggu Sekali Di sekolahan Bisa naksir Apalagi nanti Kalau udah nikah Udah awal Tiap hari seranjak Boleh diapa-apain lagi Maka Pasti Pasti timbul Yang lebih penting Tadi tujuan nikahnya apa Pengen ke Allah Atau pengen sekedar Senang-senang di dunia Banyak kalau saya Sama ibu rumah tangga Dan pernah proses cerai Dari Hong Kong Tapi saat sidang pertama Cabur bugatan Karena anak Yang saya ingin tanyakan adalah Apa status saya Secara agama Sudah menyerai Tapi gagal Sedangkan suami Sudah menyerahkan Ke orang tua Dan sampai sekarang Tidak ada komunikasi Dengan suami Kurang lebih Empat sengah tahun Terima kasih Nanti saya ngobrol sama suaminya Aja deh Ya memang Memang ada perbedaan Antara Dari sudut pandang agama Sama dari sudut pandang negara Dan kita memang Lebih kejarnya Yang sudut pandang Agamanya Memang Tapi balik lagi Masalahnya secara Viki itu Kita udah tahu Misalkan Berapa lama Suami gak ngasih nakal Nanti hukumnya gimana Itu mas saya yakin Udah pada bisa googling Tapi saya pengen Lebih tekan ini Gini Di atas Viki itu Selalu ada yang namanya Takwa Viki itu Cuma bicara Boleh atau tidak Takwa itu Bicaranya Allah suka atau tidak Dia memang berat Dia mungkin Memang gimana Ingat Cerai itu Memang sesuatu Yang dibolehkan Dalam Islam Tapi Itu adalah Satu-satunya hal Halal Ya Allah betul Maka kalau ada yang terpaksa Mengambil jalan ini Mohon dengan Satu syarat Selepas bisa Kita harus Tambah dekat sama Allah Maka kalau ada yang berpisahnya Cuma gara-gara Ada berondok Ini naksir aku Lebih mudah Lebih kaya Dan lain-lain Maka Dan setelah bisa Tambah jauh Ya Allah Untuk kabar Ini Mungkin secara negara Belum Atau secara agak Gimana Tapi kan kalau memang kata Allah Masih ada jodohnya Di bulat balikan hatinya Berujung Masih bisa Baik secara agama Atau negara Yang lebih harus kita lakuin adalah Gimana caranya Selepas kejadian ini Kita tambah diampun Ya Allah Tambah dekat sama Allah Sisanya Sisanya Allah yang pertemuin Kata Allah Ada yang lebih baik Dipertemuin nanti Dan dipermudah Urusannya Kata Allah Ada yang Dia masih yang terbaik Mudah bagi Allah Di anugerahin hidayah Jadi sama-sama Tapa baik Yang penting semuanya Harus jadi Membuat kita Tengah dekat Sebenarnya Ya Terlagi Silah Silah Selamat datang Selamat datang Selamat datang Apakah mempunyai Rasa sayang Dan menyayangi Adik sendiri Bahkan Menganggap dia Seperti anak Kita adalah Perbuatan yang Zolim Tergantung Sayangnya Kayak gimana Ini Pak Adalah Maun Atau gimana Kalau sayang Proporsional Antara kakak Ke adik Ya Gak apa-apa Itu bagus Itu memang Disuruh saya Ke keluarga kita Sedih Apalagi Kalau misalkan Sudah ditinggal Kedua orang tua Tinggal ada Kakak sama Adik-adiknya Dan si kakaknya Menggantikan peran Orang tuanya Nafkain Nafkain anak Nafkain anak Ini juga Pahala yang luar biasa Ini saya anggap Rasa sayang Menyayanginya Normal ya Gak tau Yang dimaksud Di surat ini Awal ya Tentu tidak Bukan berubah Karena memang Kita harus sayangin Orang-orang yang Harus kita sayangin Ya adik Ya anak Dan lain-lain Next Bapak kucing lagi tidur Assalamualaikum Bagaimana hukumnya Sedekat Atau amal Tapi uangnya Dari hasil pinjung Atau utang Apakah dapat pahala Terima kasih Selagi pinjungnya halal Dia tidak ribet Tidak lain-lain Maka insya Allah Tetap dapat pahala Ya Kalau tahu ya Walaupun Tapi nanti Ketika kita meninggal Yang paling pertama Diitung sama Allah Adalah Solat Solat Tapi setelah Solatnya dihitung Dia punya utang Bisa jadi Kehalang ke surganya Jadi yang pertama Diitung Dengan solat Bukan utang Nah gitu Dan Sedikit menguatkan Ini usul-urusan Utang Bi-utang Kalau kita Utangin orang Misalnya Injam tanggal 1 Janji tanggal 10 Dibayar Misalkan 10 juta Maka dari tanggal 1 Sampai tanggal 10 Kita dianggap Sedekat Sebanyak jumlah utang Jadi 10 juta Dikali 10 hari 100 juta Kita dianggap Sedekat Sebanyak 100 juta Kalau tanggal 10 Dia gak bisa bayar Entah kabur Entah datang Baik-baik Minta 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 waktu Maka setelah Tanggal 10 Sampai nanti Tidak kapan Dia bisa bayar Setiap hari Kita dianggap Sedekat Beruang kali Dibayar Dari jumlah utang 20 juta Itu berarti Seharusnya Pokoknya Kalau misalkan Ada orang meninggal Dan banyak yang utang Gak bayar ke dia Ini tidak punya kebahagiaan Tadi Tetapi ya Ini tidak punya kebahagiaan